Hai nah jadi segini guys telah mateng ini tadi itu aronya cuman tiga rantang guys ini jadinya nanti kalau di bag ini jadi setengah bak mungkin sekitar Halo guys kembali lagi di channel Melayadi pagi ini saya mau bikin Aaron guys jadi di pertemuan video kali ini saya mau bikin tutorial pembuatan jagung Aaron mumpung saya lagi punya jagung jadi ayam saya di periode ini pakai alternatif yaitu jagung Aaron biasanya full pur cuman ini mumpung ada alternatif jadi saya campur jadi saya nggak selalu full pur dan nggak selalu pakai jagung jagung Aaron ya lihat kondisi aja sih kalau ada jagung Aaron pakai kalau nggak ada ya full pur jadi saya emang treatment dari DUC Bertrand atas itu langsung full pur guys jadi berapa kali aja saya ucapin untuk di peternak saya saya selalu treatment full pur jadi saat sudah di umur 45 hari nah di saat itulah kalau saya ada Aaron dimulai 45 hari itu mulai saya kasih Aaron tapi kalau nggak ada ya full pur terus gini guys kenapa saya treatmentnya dari DUC baru datang langsung saya treatmentin full pur karena jika saya nggak punya Aaron sampai panen masih treatmentnya masih berjalan jadi nggak akan meledak pakan eh kalau udah saya jagain punya Aaron nanti udah kepikiran buat pakai alternatif jadi saya treatmentnya kurang efisien pasti nanti sampai pembesaran sampai umur 40 hari ke atas makanya kenceng dan malah meledak pakan saya guys jadi ya mungkin sedikit muter-muter ya intinya begitulah jadi ini bagi ini saya mau bikin tutorial Aaron yuk kita langsung ke belakang nah ini dia guys jadi masukin Aaronnya saat airnya sudah mendidih guys airnya mendidih jagungnya baru dimasukin nanti kita masak sampai ngembang sampai kira-kira airnya mulai susut sebentar kok guys kalau jagung giling tuh nggak lama nggak sampai setengah jam jadi nanti setelah dimasak ini kita tunggu sampai dingin atau ditaruh di wadah yang lebih besar agar cepat dingin terus setelah dingin kita campur pur gampang banget kan guys oh ya gua gampang pol kalau cuma bikin Aaron aja intinya jagungnya kalian giling dulu sambil nunggu Aaronnya mateng kita ngecek ayam dulu jadi setiap pagi saya selalu ngecek guys kira-kira ada yang sakit nggak kalau ada yang sakit harus dipisah agar tidak nular berhubung ini sehat semua jadi aman guys hampir kelewatan kita belum mantau yang sensi kita cek sekaligus ngecek wadah minum juga dan ini yang sensi pas bener wadah minumnya pada habis semua jadi kita ganti kita ngisi minum dulu dan karena ini untuk pagi kita pakai air biasa jadi saya selalu memakai susu saat di sore hari jadi pagi kayak gini kasih air minum cuman saya isi separok terus nanti sore saya ganti susu ini umur satu bulan guys udah segini-gini udah 4 on 3 koma ada yang 4 koma juga pokoknya emang enggak mengecewakan guys pakai ini saya udah selesai jadi wadah minumnya udah selesai udah terisi semua itu disana tuh di belakang saya juga sama yang di sebelah jadi sekarang kita nuang Aaronnya ke wadah vakan atau kebak agar cepat dingin kita keluar kandang keluar kandang dulu guys nah jadi segini guys setelah mateng ini tadi tuh Aaronnya cuman tiga rantang guys ini jadinya nanti kalau dibak ini jadi setengah bak mungkin sekitar skin lah biasanya segitu jadi Aaron itu keuntungannya kalau dimasak jadi atau jagung giling Aaron tuh kalau udah jadi ya jagung giling itu keuntungannya kalau dibikin Aaron jadi dia lebih mudah dicerna untuk ayam dan lebih jadi lebih banyak jumlahnya jadi seumpama tiga rantang jadi empat rantang bahkan bisa lima rantang dan ayam juga itu kan dia pencernaan cuma tunggal guys makanya kita masak agar lebih bagus penyerapannya protein yang dijagung sama di pur purnya nantikan akan diaduk disini intinya agar pur saya juga proteinnya turun saya kasih Aaron jadi untuk ayam besar jadi untuk ayam besar emang bagus banget penurunan protein ini menggunakan Aaron lebih bagus lagi kalau ada beras reject atau menir dimasak itu lebih bagus lagi guys menurut saya oke gak usah lama-lama kita tuangin aja kita tuang di bak agar cepat dingin karena videonya susah guys nanti kita sambung setelah dingin atau setelah mau dicampur sama pur ya guys nah ini dia guys sudah mulai dingin dan saya juga udah nyiapin campurannya kita tuang langsung karena susah guys nanti kita sambung lagi guys ini dia jagung Aaronnya sudah selesai sudah dicampur rata dengan pur pur fabrikan jadi penampakannya seperti ini guys testurnya seperti ini mamel ini tinggal pemberian pakan nanti langsung diaplikasikan di wadah pakan guys seperti biasa jadi emang mudah banget guys pemberian Aaron ini sepokoknya gampang tenan dan ini berhubung pakannya masih yang dikandang taruhnya diberikan nanti guys jadi agak siang-siangan lah masih dimakan guys coba masih makan oke guys jadi video pembuatan Aaron sudah selesai jadi kalian nanti bisa ikuti video ini tonton sampai habis jangan diskip-skip biar kalian nggak bingung atau kalian yang masih bingung karena kan video kadang nggak selalu efisien untuk pemberian contoh atau tutorial kalian bisa komentar nanti bisa langsung saya jawab guys dan kalian yang suka video ini tolong bantu share video ini agar banyak yang tahu dan semoga bermanfaat dan yang belum subscribe juga guys jangan lupa subscribe like dan share nya oke guys terima kasih sampai ketemu di video-video saya selanjutnya